Halo Sobat Budaya di seluruh Nusa Ketara, apa kabar? Masih berjumpa dengan gubuk inovatif yang diperakarsai Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto. Nah Sobat Budaya di video sebelumnya Museum Gubuk Wayang Kota Mojokerto telah menampilkan bagaimana cara menjahit kepala wayang putih. Nah di video kali ini kami akan menunjukkan kepada Sobat Budaya bagaimana cara memasang sepasang tangan wayang putih. Seperti biasa saya juga ditemani narasumber juga pelaku seni wayang putih Bapak Kuwato dari kota Tulungagung. Apa kabar Bapak Kuwato? Alhamdulillah baik. Baik sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Seperti di video sebelumnya Pak Kuwato, nanti Bapak Kuwato menjelaskan bagaimana cara memasang tangan untuk wayang putih. Nah Sobat Budaya disini sudah kita siapkan adanya sepasang tangan wayang untuk putih bagaimana nanti proses dan cara menjahitnya biar Bapak Kuwato nanti menunjukkan kepada Sobat Budaya. Nah Pak Kuwato sedikit boleh bertanya, untuk wayang putih ini tangannya kan seperti ini ya Pak? Nah Pak Kuwato bisa menjelaskan disini ada lubang agak besar dan agak lubang kecil. Mungkin Pak Kuwato bisa menjelaskan kepada Sobat Budaya dimanakah letak tangan kiri dan kanan? Mungkin Pak Kuwato untuk tangan sebelah kiri itu yang lubangnya kecil, kalau yang sebelah kanan lubangnya agak diperlebar. Untuk yang lebar buat memasang senjata ini untuk main, untuk yang sebelah kiri lubang kecil itu untuk menancapkan. Untuk menancapkan untuk mengaitkan gini biar-biar gampang. Jadi buat main lebih leluasa Pak ya lebih leluasa. Ini dibuat longgar memang, jadi mainnya akan seperti ini. Ini sebelah kanan. Sebelah kanan ya Pak. Dan itu yang kecil sebelah kiri. Nah Sobat Budaya berarti untuk pemasangan wayang sedikit untuk menambah pengetahuan ada perbedaan antara lubang. Nah ternyata sudah dijelaskan oleh Bapak Kuwato. Nah bagaimana proses pemasangannya? Penasaran? Terus ikuti video ini bersama saya, Yop. Pak Kuwato akan memulai. Pemisahan wayang putai pertama memotong sepasang tangan tersebut untuk dipisah menjadi dua dengan menggunakan alat gergaji. Menurut cerita Pak Kuwato, pemisahan wayang tersebut nanti berguna atau berfungsi menentukan mana yang bagian kanan dan mana yang bagian sebelah kiri. Setelah tangan wayang putai terpotong, Bapak Kuwato merapikan dengan sebuah pisau yang bermaksud nanti untuk penjahitannya lebih mudah. Setelah dirapikan, Bapak Kuwato membuat lubang kecil dengan menggunakan alat bor yang bertujuan nanti lubang tersebut menjadi jalan masuk jarum untuk dikaitkan dengan baju dalam. Nah, setelah selesai melembangi, Pak Kuwato menyiapkan baju dalam untuk memasukkan tangan wayang putai. Dan disinilah Sobat Budaya, Pak Kuwato menyiapkan adanya jarum beserta benang memulai penjahitan. Di dalam penjahitan, sebuah tangan wayang putai harus benar-benar kuat dan rajin. Yang fungsinya nanti, Sobat Budaya, di mana kalau wayang putai itu dipakai pentas, tangan tersebut tidak mudah copot atau putus. Setelah tangan yang satu selesai, Pak Kuwato memulai tangan yang kedua. Menurut cerita Pak Kuwato, memang sudah diceritakan di awal. Sepasang tangan wayang putai memang sedikit berbeda mengenai dari lubang. Jika pemasangannya terbalik, maka wayang tersebut tidak bisa digunakan. Tentunya akan dibongkar ulang, Sobat Budaya. Nah, sudah selesai Sobat Budaya, penjahitan sepasang tangan wayang putai dan Bapak Kuwato mencoba merapikan posisi tangan tersebut memastikan sudah benar atau belum. Nah, Sobat Budaya, di seluruh Nusantara selesai sudah dalam menjahit tangan wayang putai. Sangat rapi sekali, Sobat Budaya. Memang sedikit untuk diketahui. Untuk pemasangan sebuah tangan, kita harus berhati-hati. Dan bila mana terbalik, kita akan kesulitan untuk memainkannya. Demikian tadi Sobat Budaya video dalam menjahit sepasang tangan wayang putai yang ditunjukkan oleh Bapak Kuwato sebagai pelaku seni juga pengrajin wayang putai dari kota Tulungagung. Semoga tayangan ini bermanfaat, bisa menambah wawasan wayang putai di Indonesia. Pak Kuwato, terima kasih sudah meluangkan waktunya menunjukkan kepada Sobat Budaya mengenai menjahit wayang putai. Nah, kali ini kita sudahi dan kita akan berjumpa lagi dalam video menjahit sepasang kaki wayang putai. Saya Yopi dan Pak Kuwato mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam Budaya mempersatukan bangsa.